Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabipun Kembali lagi dengan Vina Di channel podcast cowok ekam segmen bisnis Nah Sore kali ini Vina kedatangan tamu Seorang ibu cantik Pengusaha kuliner Yang ada di bandar Lampung Ada siapa dia? Ada ibu Eli Selamat sore ibu Eli Apa kabar ibu Eli? Alhamdulillah sehat Ibu Eli ini adalah salah satu pengusaha pempe Yang ada di bandar Lampung Pengusaha pempe nih Pempe yang ibu buat ini sejak kapan bu? Saya itu dari 2014 itu udah nerima pesanan sih Dari 2014? Jadi awalnya Saya kan suaminya tinggal Tapi dari dulu yang usaha berdoa itu Pengen usaha tuh di rumah Mungkin Kan kita gak selalu terus di Maksudnya Sama Allah tuh gak harga benar lama-lama Almarhum meninggal Pelang-pelang usaha apa sih? Yang kira-kira Ada uang, ada barang Kalau mendidik barang itu Saya udah capek Oh, tadi diberikan barang? Dulu Waktu mungkin Almarhum meninggalkan saya Mungkin dididik seperti itu ya Jalan-lama saya Anak saya kuliah di Bandung Usaha-usaha Buk Nah itu Jadi sempat Ada usaha lain Ditinggalin almarhum Kalau bengkel gak saya jalanin Karena anak-anak lama sekecil Jadi pempe ini saya terima pesanan dulu Terus Saya kawan ada temen Makan di rumah Lama-lama saya bawa ke sekolahan Anak saya Saya gak malu gak geng sih Karena anak-anak empat yang dihidupin Jadi berjongsi Bawa saya otak-otak Bawa di cup-cup Waktu itu harga masih 2 ribu perak Jadi lama-lama sekarang Udah setahun lalu baru 2.500 Jadi Makan beli Maka Dulu tuh macem-macem sebenarnya Terakhir ini Pempe inilah yang kayaknya diandalin Terakhir pempe yang banyak diminati ya Pada dasarnya memang suka bikin pempe Atau Coba-cobaan bikin kuliner yang diminati nih Atau memang hobi Bikin pempe Atau seneng makan pempe Penasaran Atau gimana ya bu Enggak Saya dulu Memang Makanan favorit Makan favorit Jadi Makanan itu Kalau setiap tanggal lahir kami Kami ada pempe Ada tewan Terus Nasi kuning Nasi uduk Nah inilah makan-makannya Donat semacam Dari dulu saya suka Bikin makanan Untuk anak-anak Karena anak-anaknya banyak Terus zaman dulu Gak sekarang Sekarang ada gojek Go-send Go-food Sebagainya Warung jauh Walaupun rumah Di penerja lah Lalu ditutup Ini ya awalnya Kita mau usaha Enggak seperti kita Ngembar-ngembar tangan ya Pengen perjuangan Pengen tantangan Boleh ceritain gak di bu Perjuangannya tuh Gimana bu Sampai berhasil Sampai hari ini Iya Kadang kita ada cuyekin orang Ada yang orang tuh Karena tahu Saya tuh hidupin anak Jadinya saya tuh beli Nah mungkin Kita ini produk ini ya Mau bagus mau edak Kalau kita tangan terus Dipegang terus Dia akan mahir sendiri Oh jadi Sebenarnya Bersiak hobi masak Iya seneng Hobi makan sih Hobi makan Hobi makan Hobi makan Hobi makan Jadi Terakhir inilah saya Jadi UKM Dinas Perdagangan Terus saya merek PPLI saya udah ada Udah jalan 2 tahun Waktu itu Belum online ya Bikin merek itu HKI-nya itu Jadi Hpaten Jadi 2 tahun Saya udah menangis Ih udah PPLI udah banyak kali ya Gak keluar Terus saya 2 tahun Pas 2 tahun itu Saya ditelepon dari orang ini HKI Ibu katanya Ibu katanya mesen merek ya Katanya Terus kata saya Oh kata saya Merek apa? Karena saya ditelepon di WA Orang dari Jakarta Ibu keluar-keluar Tapi dia mau uang kali Dia mau gak ngerti saya ya Biar cepet Sedangkan saya kan Gratis Dinas Perdagangan Yang Apa Membayarnya Saya gratis tapi Luar Saya netesin air mata Katanya Ini Merek katanya E-L-L-E-E-GRED Oh iya Besok ke kantor Tadanya lari saya Nah itu Saya dateng Minggu depan Kita di hotel Apa ya Emersia Tapi saya halangannya Anak saya ngelahirin Oh gitu Jadi besok mengambil itu Malam itu Saya berangkat Karena anak saya Ketuban itu Ngermes Jadi harus berangkat Jadi Seminggu setelah itu Saya pulang Saya ambil kantornya Ini di sini Bu Ely Bawa varian apa aja Tepempe Ely Kalau saya Sebenarnya ada Kulit Telur Selem Lejar besar Lejar kecil Kates Kadang-kadang Kalau saya itu Kan senang makan Isi udang kering Tapi saya benar-benar Udang bukan Rebon Jadi benar-benar Udang kering itu Kan ada yang Rebon itu Nah itu kurang enak Kata saya Kadang-kadang Kalau saya pengen Bikin back panggang Saya posting Orang beli Apa yang diposting itu Orang suka Karena udah tahu Rasanya Mungkin beli Terus mungkin saya Lebih termurah kali Oh gitu Kira-kira harganya Saya harganya Rp2.500 Tapi oranglah Rp3.350 Saya Karena punya banyak reseller Kadang-kadang Kayak mbak Aku mau jual Saya gak bisa kurang lagi Karena gula merah Benar-benar gula merah Dari Di Palembang Asam Jawa dan Palembang Semua Ini kan beda cukanya Coba Oh gitu ya Coba aku lihat Dental dan hitam ya Gijinya itu Rp2.500 Yang tau ya Dan wanginya itu beneran Saya Saya udah gak sabar Pengen ngicip sebenarnya Ya semuanya itu Prosesnya Saya juga belajar Mengulaikan Kadang-kadang reseller ngomong Kenapa anyap Kenapa Ini Apa tuh Gak enak Gitu Saya juga Kalau udah makan gini Saya cicip Saya belajar lada sebulan kali Campur ini Campur ini Campur ini Campur ini Campur ini Soalnya Kan udah banyak reseller Orang kan Saya tuh dari dulu niatnya Mempertahankan Maksudnya Biar orang balik lagi Kita tuh usaha ya Tergantung kita Niatnya Kalau kita asal Abis Memang kita abis Tapi kalau niat kita Mau balik lagi Sampai orang ngomong Eh katanya Bikin apa tuh Ketagihan Emang Gak nanti Gak nge-ngang Iya Gak nge-ngang Gak nge-ngang Gak nge-ngang Orang pada suka Cocok ya Namanya Oma-oma lah yang bikin Memang Rata-rata lidah kita langsung Mata-rata tuh Senang pempe Nggak nge-ngang Makanya pempe Terus Nah, Pak Gwelly, ini kan cukanya kan dari Palembang nih katanya ya, bulanya Memangnya sebenarnya suku Gwelly ini apa sih? Saya aslinya memang Kalembang Oh, asli Palembang Tahun 90 saya nikah tinggal di Lampung Tapi saya udah getah kok di Lampung Walaupun suami ga ada Kayaknya gimana ya? Udah nyaman gitu Mungkin kalo saya pindah Palembang lagi bawa anak saya kan awal lagi usaha itu Apalagi di Palembang kan memang sentralnya pempek Iya, jadi jangan takut juga yang punya usaha Walaupun si Al punya usaha pempek, jangan takut Rezeki ga? Kan terpukar Sebelum Covid dan sesudah Covid Perbedaannya apa nih om setnya nih? Kalo sebelum Covid itu aduh mak Sampai saya tuh kalo orang WA mau pesen saya ada stok Nah, karena reseller tuh sampe Pro ordernya sampe 2 juta setengah 1 juta sekian Ampe 2 juta setengah Aduh Itu sebelum Covid ya? Iya Setelah Covid April Saya juga dari Bukalapak ada reseller Dia berhenti recent kerja Terus dia buka bener kedai di Jakarta Aduh Bekasi Nah, itu dari April tanggal 20 Sekian terakhir Seminggu lewat di Kiribuan Buka Karena Jakarta kan PSBB kan ya? Sampai 2 kali Nah itu, sekarang udah mulai lagi Reseller udah nanya-nanya lagi Sempat juga kan Dandri kan Satu bulan gak berangkat gitu Jadi memang kerasa sih Jadi semenjak Covid itu agak terhambat lah ya? Iya, tapi disini Disini ini Banyak Oh disini semakin banyak ya? Lockdown Tetep jalan Tetep jalan Tetep jalan ya Karena orang lockdown males keluar rumah Gosok-gosok-gosok makan apa ya? Di Shopee juga ada Oh di Shopee juga Tapi agak beda Oke, nanti kita akan tanya itu ya Kebanyakan kemana nih? Luar kota dan kota Oh luar kota juga? Ya itu kayaknya Jakarta saya berangselernya Bogor ada Depok ada Sampai Bandung Oh udah sampai Bandung? Saya mau kiriman ini udah sampai Kalimantan Wow Sampai Batam Udah jalan-jalan Pempenya Pempenya jalan-jalan Covid ini Ke Kalimantan saya pending sama Surabaya ya Kesana gak ada yang satu hari Saya gak mau gak satu hari Oh jadi Tapi temen saya tiga hari Waktu kemarin Dia iseng Beli 50 biji Biarin dibuang Soni gak bisa pulang Alhamdulillah ketiga hari Karena dipakum Memang kalau gak pakum Gerak-gerak kan dia Long Sudah gak rapet lagi Tapi aman Oh gitu Nah jadi Berarti gue penasaran Berarti ini Pempenya ini Bu Elie jual frozen? Iya Tapi kalau orang masih siap Asalnya kantor pajak itu Minta digoreng Malam di WA Siap jam sekian Oh jadi selesai pesanan lah ya Digoreng atau enggak ya Tapi kebanyakan Belinya yang frozen atau yang udah jadi? Ini seimbang sih Seimbang Kebanyakan yang frozen Banyak-banyak Belinya kan gini Sekali 50 100 piece Jadi orang simpen ke pleaser Oke Jadi orang kalau yang udah paham Tapi ada orang juga gak paham Dia gak mau kira udah lama Padahal 2 hari dibawa pleaser Kelamaan tau Bebek saya Oh gitu Iya Bikin terus bagi ini Bikin dulu Nih ini baru Hei lezat baru Oh baru sih datang Ini yang rasa apa nih Bu? Kantes Kantes Jadi saya jujif gak pakai cupa Karena ribet cupanya Ya Bener-bener enak Ikan yang terasa? Udangnya 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 juga Ini jenis ikan apa yang dipakai Bu? Saya itu ekor kuning Baji-baji Sama kitar jawa Hmm Bukan tenggiri? Enggak Di mikor tenggiri Enggak keempat dong 2500 Tapi saya ngolong pesena Saya bisa Kayak kemaren Mau yang alergi Gabus Enggak pakai penyedak Saya bikinin Harganya beda Jangan gabus mahal Jadi juga jadi tutor Di Perang Seu Ibu Sekda Yang mengundang Bulan apa ya Berapa bulan yang lalu lah Alhamdulillah uangnya bisa bayar Membayar Membayar Terus Bu dalam satu hari bisa menghasilkan berapa fees? Saya itu Weekend tuh Dada-dada kan sama rezeki ya Hmm Bisa 300 Wuh Bisa 100 Pagi tadi selem Udah keluar Besok saya akan terpajak Makanya saya tadi udah mudeg-mudeg Oh gitu 6 paket 6 paket itu isinya 250 ribu 20 biji ya Itu permika gini? Enggak dipakum Karena bawa Jakarta Oh di Lantar Paja Yang kanwil Yang dikain kanwil Yang apa Lampung Bengkulu Oh Itu langganan saya Hehehe Karena sekarang mereka Gini Halusenen orang 10 Hari biasa Dia orang-orang 5 Jadi banyak orang Jakarta Apa itu Suka Mungkin murah Enak Emang enak sih Ikannya berasa Iya Dan empuk Dia agak pejel-pejel Kejel Tapi enak ya Pejel tapi gak keras loh Jadi ada kan yang tekstur pempek itu yang Keras Keras Kalau kita tarik itu enggak Bener-bener Kayak sejenis pempek sutra Kalau menurutku ya Kalau tidak Tergambung ikan juga sebenernya Oh tergambung ikan juga bu Kenapa kayak gitu Ikan itu kan ada jenis sih gini Kemarin saya dapet Jenis itu ada basah kering Jenis basah kering Jenis basah kering Jadi dia kalau dia basah Berarti air jangan banyak Kalau dia yang kering Kadang-kadang dia mau banyak Banyak air Jadi kita harus bisa-bisa menyiasatin Kemarin saya masih ada berapa Saya menyiasatin Yang baji-baji gak ada Jadi saya Kiter yang lama itu kan udah campuran Tiga macam Jadi saya mix lagi Jadi ini yang aku makan tadi di mixnya Iya Semua Karena belajar tadi kan Sebulan saya belajar atau apa Mengenal ikan Oh jadi ibu Mengenal ikan Inilah kan Cuka juga seperti itu Nanti dicicip ya Mau enak itu Mau kental itu Mau apa itu Gimana caranya Lama juga saya Kadang saya begini di bazaar Kenapa cuka saya hitam benar Serem kata saya kalau itu Ini kan agak merah-merah Kalau dia hitam itu dikental Kental memang Kental benar cukanya Tapi perasan saya Di mako putih Itu kayak serem makannya Kita belajar kan Saya bazaar senang Sebenarnya enggak banyak duitnya sih Tapi senang Senang Itu pengalaman Banyak pengalaman Cuka kalau kena panas Dia berubah Kalau cuka saya Kalau saya enggak pakai pengawet Kenapa dia berubah Enggak tahu Saya tahun berapa itu Dinas Perdagangan saya bazaar Saya gindim cuen aja panas pagi Eh rupa itu Rasa manis Belum berubah dia rasanya Hmm Jadi saya pengalaman Cuka itu Saya enggak pakai bibit apa-apa Saya pakai asam Jawa Saya pakai asam Jawa Asam Jawa juga dari Palembang Hehehe Karena beda di sini Terus ini Apa tuh Dibikin itu Pakai bawangnya juga saya beda Semua orang Cabainya juga saya beda Jadi humunya rahasial ya Ya beda Dan pasti Memang saya enggak bisa cicip Tapi nanti saya akan Iya Cucu-cucu kaya Cucu-cucu kan aromanya Orang bikin laper Katanya Hahaha Kata konsumen ya Kata konsumen ya Iya Karena banyak konsumen Banyak lah yang ngomongin Bikin kangen lah Cep aja orangnya ya Kata-kata nggak apa-apa Untuk penasaran sendiri ini Ada nggak di media online? Online itu ya ada di Buka Lapa itu ada Saya sampai dia berhenti Apa? Resen kerja Sampai dia buka kedai benar Apa itu nama sosnetnya bu? Kalau saya itu Yang lebih terkenal nama sih ya Iya Nama Eli Suwarni Kalau di Facebook Kalau di IG itu Eli Suwarni27 Itu kalau kita pesen Bisa lewat Facebook gitu kan? Boleh Saya kadang-kadang gini loh Banyak yang kepung Hahaha Saya lari ke Facebook nanti Kadang-kadang saya lari ke IG Jadi gimana nih bu? Nah Saya sekarang Pindah tempat baru Gunter 2 Blok A nomor 24 Sumber rejok Kemiling Hah? Tadinya di gudang air Dinger Bu Eli Apa nih imbawan Bu Eli Untuk semua para pelaku UMKM Terutama yang para mirangial nih Buat anak-anak kali ya Anak-anak Adek-adek yang punya usaha Nggak terpacu Pempek apapun Yang penting kita semangat Satu Kita harus sabar Harus ikhlas Dan tekun Kita kalau kita usaha itu Ngembangin keahlian kita Jangan kita usaha ikut-ikutan orang Boleh Kayak saya Pempek ada temen tahu Ada otak-otak Nanti ketiga itu Mana yang lebih ingin menonjol Itulah kita jalani Pokoknya prinsipnya Harus sabar Ikhlas tekun Itu aja misalnya saya Harus semangat Harus semangat Ya Kalau kita usaha itu Namanya kita Dicuekin orang Kadang-kadang orang Boang apalah ya Kayak nge-nyek apa ya Apa sih Iya Pokoknya jangan takut Allah ada kok nge-liat Kita banyak berdoa Banyak sendapoknya Setengah pesan Bu Eli Untuk cewek Saya mau ucapkan terima kasih Saya udah dundang sini Janjinya dari minggu omaren Baru tuh capai hari ini Sukses selalu Oke Terima kasih Bu Eli Sudah ada di studio kita Semua usahanya Semakin sukses Dan semakin ngenin Pempeknya Temen-temen Selesai sudah bincang-bincang kita Dengan Ibu Eli Owner Pempek Eli Yang ada di Bandar Lampung Jangan lupa untuk subscribe Tekan tanda lonceng Agar kamu tidak akan pernah ketinggalan Informasi Dari Cawa Ekam Channel Podcast Sekian dari Vina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih 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 Terima kasih